Oke, balik lagi di Super Mekan, jadi hari ini kita kedatangan ini Suzuki R3 tahun 2012 teman-teman, jadi ini ada grade di bagian head unit, nah, untuk seperti biasa, untuk peletakan kameranya itu ada di bagian depan ya teman-teman, nah ini untuk yang bagian depan, nah untuk sini, dan untuk yang bagian samping, sini, nah dia bagian sini ya teman-teman, jadi pemasangannya lebih rapi nih teman-teman, nah, untuk bagian sebelah kiri juga sama, dan untuk yang bagian belakang, nah, dia di sini ya teman-teman, nah, kita langsung saja lihat hasilnya untuk head unitnya nih teman-teman, nah, jadi kurang lebih hasilnya seperti ini ya teman-teman, nah, ini sudah menggunakan head unit, nah, kita lihat lampunya, nah, ini untuk head unitnya, dengan spesifikasi, ini layarnya udah IPS, dan untuk RAMnya ini sudah 6GB ya teman-teman, dan ini juga penyimpanan, internalnya itu 128GB, ini bisa kita lihat di settings, nah, kita lihat teman-teman, untuk storage-nya sudah tergunakan 22GB, dan sisanya ada 100GB teman-teman, nah, 100GB ya, nah, 100GB, jadi untuk storage-nya ini sudah 128GB, seperti biasa, dan untuk head unit ini, ini sudah include kamera 360 ya teman-teman, nah, jadi, untuk kamera 360-nya kurang lebih seperti ini, nah, ini untuk kamera 360-nya ya teman-teman, ini di bagian depan, nah, untuk mau ganti bagiannya, sebenarnya bisa sentuh dari sini, cuma kalau mau opsi tambahan lagi, ada di bagian sini teman-teman, nah, ini kita ada bagian lagi, ini bagian depan, ini bagian belakang, ini bagian samping kiri, dan ini versi yang 3D-nya, dan ini bagian yang sebelah kanan, versi 3D-nya, nah, ini bagian kanan dan kiri ya teman-teman, nah, ini kalau kita belokin setirnya, itu rodanya sedikit kelihatan ya teman-teman, jadi, ini ada garis batas amannya untuk bagian roda, nah, ini belok kanan, dan kalau kita belok kiri, ini full, ini belok kiri ya teman-teman, nah, ini kelihatannya untuk rodanya, nah, setelah itu, ada opsi lagi, ini bagian depan teman-teman, ini bagian depan juga, cuma dia lebih menunjukkan untuk bagian depannya, nah, ini untuk bagian 3D ya teman-teman, ini ya, 3D, dan untuk opsi mobilnya, kurang lebih, hanya ada segini aja teman-teman, jadi, ada MVV, SUV, sedan, ada 3 pilihan itu aja, nah, yang paling mendekati ya ini, karena ini Suzuki R3 tahun 2012 ya teman-teman, nah, kurang lebih hasilnya seperti itu, dan ini juga kamera 360-nya sudah bisa record, untuk USB-nya ada di sini ya teman-teman, tadi belum dipasang, dan ini ada port USB, jadi ada 2 port USB, jadi kalau mau ngerekam di bagian kamera 360-nya, nah, tinggal pasang aja, di bagian USB-nya ya teman-teman, flash disk, rekomendasi sih di 64GB itu udah cukup teman-teman, nanti, setelah itu, dia sudah otomatis record teman-teman, nanti dia otomatis ada tulisan di sini, langsung recording, seperti ya teman-teman, ini, dan untuk head unit, ya seperti biasa teman-teman, yang sudah pernah dibahas di sebelum-sebelumnya, ini sudah Android, jadi sudah ada Play Store pastinya teman-teman, untuk Maps, jadi lebih gampang, tanpa perlu Apple CarPlay lagi, tanpa perlu Apple CarPlay, cuma, untuk head unit ini sudah support teman-teman, untuk wireless Apple CarPlay, dan wireless Android Auto, nah, ini untuk navigasinya, ini karena jaringannya sedikit lama ya teman-teman, kita coba kita searching, coba kita cari, ini jaringannya teman-teman, yang sedikit lama, nah, head unit ini juga sudah support voice comment ya teman-teman, coba kita langsung saja, testnya, buka musik, dia otomatis langsung buka musik, dan untuk suara yang pastinya jadi lebih mantep ya teman-teman, nah, ini di sini juga ada tombol navigasi tambahan, selain di sini, di sini juga ada teman-teman, bisa menurunkan musik juga dari voice comment, turunkan musik, kecilkan volume, teman-teman, kecilkan volume, teman-teman, dia gak mau buka teman-teman, kecilkan volume, naikkan volume, nah, dia langsung naik ya, untuk volumenya, turunkan volume, turunkan volume, nah, bisa teman-teman, karena memang ada komen yang berbeda, nah, untuk buka YouTube, buka YouTube, buka YouTube, buka video, nah, video bisa buka, kita beli, hasilnya seperti itu teman-teman, seperti biasa sih, untuk hidden-nit yang lainnya, sama teman-teman, ini ada playstore, jadi bisa tinggal install aplikasi yang kita mau di playstore ini teman-teman, ini nanti tinggal searching, kita mau download aplikasi apa, bisa teman-teman, untuk YouTube juga, seperti biasa ya, untuk YouTube juga kita, udah bisa nih teman-teman, nah, ini untuk YouTube, untuk kualitas sudah pasti jadi, jadi lebih mantep ya teman-teman, kurang lebih seperti ini, untuk pemasangan head unit, di Suzuki R3 tahun 2012 ya teman-teman, jadi bagi teman-teman yang mau upgrade, seperti ini juga, di mobil-mobil lain juga bisa, bisa banget langsung merapat kurok shop kita, pastinya di supermanic, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.